Gak ada khilafah ma tetap Islam cuma jadi teori Boroboro jadi rahmatan lil'alamin Jadi rahmat buat Habib Rijik aja kagak bisa Ya Allah Pemilu melulu ya Pemimpin disumpah disumpah gitu ya Buat memimpin negara Tapi tidak dengan kitab Allah Tidak dengan sunnati Rasulullah Maka demi Allah Allah tidak riduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukranillah hamabad Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Mau sampai kapan orang-orang seperti Ahmad Jain ini tetap dibiarkan hidup Menyebarkan doktrinya yang sesat dan menyesatkan di republik ini Mau sampai kapan Mau nunggu berapa orang yang dirusak pola pikirnya oleh Ahmad Jain Mau nunggu berapa orang yang dirusak Coba nih kita dengarkan sama-sama Saya mohon kepada aparat Ya Untuk menindak tegas orang-orang kayak gini Dia salah satu ideolog HTI Yang sampai detik ini terus Menyebarkan keresahan dengan pemahaman-pemahaman piciknya Dengan pemahaman-pemahaman serampangannya Kita coba dengarkan sama-sama Ini sudah keterlaluan Kalau gak keterlaluan saya gak bahas Tapi kalau sudah sangat keterlaluan kita harus bahas Gak bisa ini kemudian dibiarkan Statement kayak gini berkeliaran Dulu sempat dia itu dilaporkan Karena menghina Bung Karno Gak tahu kelanjutannya seperti apa Kayaknya dia gak di penjara Coba kita dengarkan sama-sama nih Allahumma suli ala syurina Muhammad Nabi yang bilang katanya Bukan nabi yang bilang ente yang bilang Ahmad Ahmad Jain Bukan nabi yang bilang ente yang menafsirkan Hadis itu dengan serampangan Aduh coba kita dengarkan nih Di Indonesia itu kebutuhan pokoknya Para jemaah kebutuhan mendasar ya Itu bukan dibangunin masjid lagi Sekolah lagi pesanten lagi Meskipun itu perlu Tapi tanpa khilafah Itu masjid gak gak boleh ngajarin Islam yang sebenar Gak ada khilafah Tetap Islam cuma jadi teori Boro-boro jadi rahmatan lil'alamin Jadi rahmat buat Habib Rijik aja Kagak bisa Iya bener ya Untuk ulama Untuk Habib Untuk duriah Rasul yang pejuang aja Islam gak bisa Membuktikan rahmatnya Kenapa? Karena khilafahnya gak ada Jadi teori doang Bayangin Keluar tapi bersyarat Kasian insyaallah Jadi sesungguhnya kebutuhan mendasar Kau muslimin di seluruh dunia Para jemaah Bukan memulihkan ekonomi Seperti digembor-gemborkan banyak orang Ya Walaupun ekonomi perlu Tapi buat apa ekonomi Diusahakan pulih Tapi syariat Islamnya tidak tegak Gak bakal pulih-pulih Tetap bakal krisis Bukan insyaallah Demi Allah Apa kebutuhan mendasar kaum muslimin di seluruh dunia Termasuk di Indonesia Adalah Mengembalikan Hukum Agar berhukum Dengan apa yang telah Allah turunkan Yaitu Al-Quranul Karim Caranya gimana? Tegakkan khilafah Tegakkan khalifah Bagi kaum muslimin Yang nanti di bayat Dia menjadi pemimpin Di bayat Urustuh rakyat Bikitabilah Wasunat rasulih Hukumnya pakai Al-Quran dan Sunnah Kalau sekarang nih 2019 2024 Ya Allah Pemilu melulu Pemimpin Disumpah Disumpah Buat memimpin negara Tapi tidak dengan kitab Allah Tidak dengan sunnah Rasulullah Maka Demi Allah Allah tidak ridho Makanya siapapun pemimpinnya Demi Allah Pasti krisis terus Ya Karena itu Jawabannya ini Mau presidennya Kiai Mau wakil presidennya Kiai Mau penasehat presidennya Habib Tapi hukum yang diterapkannya Bukan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Percuma Kata orang Cikampek Olok hejo Olok hejo Boros biaya Empat puluhan triliun Yang sekarang ini 2024 katanya 125 triliun Silahkan cek Untuk menghasilkan apa Untuk menghasilkan Konon katanya Para pemimpin Yang akan ngurus negara Tapi tidak pakai Quran dan sunnah Maka tersesat Kata nabi Apa Tarog tufikum Amroini Matama saktum bihima Lantau didu abadak Kitab Allah Wasunata Rasul Aku tinggalkan Dua perkara Selama kalian Berpegang Dengan keduanya Maka kalian Tidak pernah Akan tersesat Mabhumu Kholafahnya apa Kalian Menyelisihi Quran Sunnah Pasti kalian Tersesat Ini nisbat ke orang Maka negara Juga begitu Kalau negara Pengen tidak Tersesat Terapkan Quran sunnah Kalau tidak Menerapkan Quran sunnah Pasti tersesat Nabi yang bilang Luar biasa nih Dia katakan Islam tidak menjadi Rahmat Jangankan Kesemua alam Kepada cucu Nabi aja Tidak menjadi Rahmat katanya Nih Saya katakan ya Berbeda Beda Cara Memberikan Rahmat Allah Kepada Manusia Kepada orang Yang melakukan Salah Lalu Allah Menegur Lalu Allah Menghukum Lewat pengadilan Lewat apa Lewat apa Itu bentuk Rahmat Tolol Kasih Sayang Supaya Orang itu Menjadi Benar Gimana sih Ujian itu Rahmat Ya Atau Hukuman itu Juga Rahmat Agar menjadi Benar Agar tidak Serampangan Di dalam Berbicara Di dalam Berucap Mengeluarkan Statement Kan jelas Gara-gara apa Dulu tuh Rijik Sihab Berbohong Kan ditegur Langsung Itu bentuk Rahmat Islam Memberikan Rahmat Kepada Rijik Sihab Dengan Cara Menghukum Dia Agar tidak Lagi Berbohong Kan itu Itu bentuk Rahmat Oh Segala apa Ini Gara-gara Tidak tegaknya Syariah Islam Khilafah Bahkan Kepada Cucu Nabi Juga Islam Tidak Menjadi Rahmat Tolol Hati-hati Jangan Gampang Jangan Mudah Dikibuli Dibodohi Ya Oleh orang-orang Seperti Ahmad Jain Presiden Kita itu Bukan Butuh Ekonomi Ya Meskipun Butuh Kita itu Butuh Kemudian Pendegakan Syariah Islam Khilafah Di bawah Naungan Hukum Al-Quran Dan Sunnah Memakai Hadis Nabi Intama Saktum Bihima Dan Tadidu Abadah Kitab Allah Wasunnatu Rasulullah Ente Ente Seenaknya Mengambil Referensi Mengambil Ayat Mengambil Hadis Lalu Kemudian Ditafsirkan Makanya Mepuh Mepuh Mepukul Mepukul Apah Kalau Tidak Memakai Tolol Senak Nente Coba Berikan Satu Ajah Ayat Al-Quran Atau Hadis Nabi Yang Mewajibkan Kita Mewajibkan Kita Menerapkan Syariat Islam Khilafah Ayat Al-Quran Itu Berbunyi Paling Bukan Khilafah Ya Bukan Bukan Menjadi Sistem Tapi Kita Masing-masing Pribadi Menjadi Khilafah Itu Pemahamannya Bukan Menjadi Sistem Ente Aja Yang Kemudian Seenaknya Mengacak Acak Pikiran Orang Lalu Diarahkan Dikerahkan Sesuai Pemahaman Pici Kandat Dan Luar Biasa Ini Orang-orang Seperti ini Terus Akan Memprovokasi Masyarakat Makanya Nggak Bisa Dibiarkan Nggak Bisa Dibiarkan Terus Akan Memprovokasi Itu Bentuk Provokasi Di Dalam Masjid Itu Dia Kepada Jamaahnya Kepada Masyarakat Kepada Ibu-ibu Bapak-bapak Kepada Media Sosial Dia Sebarkan Di Media Sosial Kan Goblok Mau sampai Kapan Satu Kali Lagi Orang-orang Seperti ini Menyebarkan Pahamnya Menyebarkan Doktrinnya Meracuni Pikiran Anda Bangsa Mau sampai Kapan Dibiarkan Ayolah Ini Sudah Tuduhan Serius Sudah Sembarangan Banget Menyesat Nyesatkan Seenaknya Negara Ini Dibuat Bukan Oleh Orang Tolol Ya Bukan Oleh Orang Tolol Berulang Saya Katakan Ini Emangnya Entek Doang Yang Ngerti Agama Islam Cungur Merasa Lebih Pintar Dari Hadrat Usih Gaji Masari Merasa Lebih Pintar Gaji Ahmad Dahlian Sampah Hati-hati Kelompok ini Terus Kemudian Merangsak Masuk Menyesupkan Doktrinnya Pemahamannya Kepada Segenap Pikiran Anak Bangsa Hati-hati Kita harus Mencegahnya Gak Bisa Pola Pikir Kayak Gini Berkembang Biak Di Negara Indonesia Makanya Saya Nunggu Ketegasan Larangan Larangan Bener-bener Larangan Ada Punya Pemahaman Ala Hizbut Tahrir Indonesia Di Republik Ini Sama Seperti Dilarangnya Pemahaman PKI Di Republik Ini Mestinya Ada Larangan Udah Gak Bisa Di Perhalus Mereka Udah Bener-bener Ngotot Udah Bener-bener Ngotot Terhadap Pemahamannya Yang Picik Dan Licik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemahaman